Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi selamat datang kembali di Adi Greystone channel dan ini adalah segmen analisa pagi segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market khususnya market dari Bitcoin enggak terasa udah masuk hari Senin lagi teman-teman hari ini kita bikin video di tanggal 15 Juli 2024 seperti biasa pembahasan di segmen analisa pagi ini kita akan mulai dulu dari kalendar ekonomi teman-teman di pedagangan hari ini hari Senin kita akan dapat beberapa sentimen data ya terkait dengan GDP dari China kemudian juga ada data soal industrial production dari China nah ini data-data Cina ini biasanya akan memberikan impact ya terhadap market saham di Indonesia kemudian dari market euro itu akan ada euro group meeting dan industrial production dari Amerika Serikat jam 11 malam akan ada data terkait dengan Fed Chairman Jerome Powell yang akan speech di pedagangan hari ini wah siap-siap ini ada volatilitas tiga bintang teman-teman jadi biasanya akan terjadi volatilitas yang cukup tinggi untuk perdagangan nanti malam siap-siap ya itu dari market kemarin dan cukup dihebohkan dengan pidato dari Donald Trump ya yang mana katanya itu ada serangan gitu senapan angin yang mengenai telinga dari Donald Trump yang bikin acara riuh pada pidato yang disampaikan itu di kisaran hari Jumat waktu Amerika teman-teman jadi ini cukup menjadi trending topic ya pembicaraannya terkait dengan apakah ini beneran nyata atau ini hanyalah bagian daripada kampanye yang dilakukan oleh Donald Trump tapi apapun itu yang pasti kemarin token dari Donald Trump mengalami kenaikan dan Bitcoin juga sama-sama mengalami kenaikan meskipun ada insiden tersebut aku gak akan mengulas banyak tentang kejadian tersebut ya teman-teman tapi intinya kalau kita melihat dari data-data ekonomi yang kita sudah dapetin di minggu lalu kita mendapatkan sinyal positif dari The Fed terkait dengan kapan mereka akan melakukan cut rate ya ini sudah dibahas oleh banyak sekali media terkait dengan probability dari The Fed bakalan melakukan pemakasan suku bunga diprediksi di bulan September tahun 2024 ini nah kapan nih kira-kira akan ada FOMC meeting lagi nah sebelum kita lihat kapan kita mau tunjuk data terkait dengan Fed balance sheet Amerika Serikat ini adalah data terkait dengan bagaimana sih jumlah dolar saat ini terdistribusi di pasar makin lama jumlah dolar yang terdistribusi semakin lama semakin turun ini merupakan sinyal yang positif teman-teman kenapa? karena semakin sedikit dolar yang beredar semakin sedikit fiat money yang beredar maka biasanya akan mengindikasikan terkait dengan inflasi yang akan semakin menurun atau tingkat inflasi yang menurun jadi ini merupakan sebuah berita bagus karena secara tidak langsung ya data dari Fed balance sheet ini akan kemudian berpengaruh dengan inflasi dan semoga saja inflasi dari PCI inflation dan juga core PCI inflation secara bertahap akan mengalami fase penurunan nah sekarang kita lihat kapan FOMC berikutnya FOMC berikutnya akan ada di tanggal 1 Agustus 2024 2 minggu 2 hari ke depan kalau kita lihat dari perspektif ini kemungkinan The Fed masih akan mempertahankan suku bunganya di 5,5% menurut konsensus kemungkinan bakalan 93% The Fed masih akan mempertahankan suku bunganya namun kalau kita lihat dari data September ternyata datanya sudah berubah sekitar 90% konsensus percaya The Fed mulai akan memangkas suku bunga di tanggal 19 September 2024 suku bunga turun menjadi 2,25% kemudian FOMC di tanggal 8 November ini sorry guys jadi ini masih bakalan kemungkinan ya suku bunga bisa saja dipertahankan di kisaran 5,25 dengan kemungkinan yang cukup besar namun di bulan Desember masih akan ada FOMC terakhir nah ini kayaknya suku bunga bakalan dipangkas kembali di kisaran 5% ya jadi ini kita bakalan sangat-sangat nantikan adanya 2 kali minimal lah 2 kali penurunan suku bunga di tahun ini sebelum kita masuk ke tahun yang baru wah gak terasa ya udah mau pergantian tahun lagi teman-teman itu sih dari data dari perspektif konsensus ya dari anggota The Fed terkait dengan suku bunga jadi kemungkinan pemangkasan suku bunga baru akan dilakukan di bulan September dan itu tentu saja bisa disambut baik oleh market ini sedikit data terkait dengan quarterly ataupun monthly report terkait dengan proses atau progres dari Bitcoin movement teman-teman dilihat dari data ini menunjukkan bahwa saat ini kondisi dari market masih dalam posisi negatif di kuartal ketiga ini dimana kita masih ongoing minus di 4% untuk pergerakan Bitcoin begitu pula dari pergerakan Bitcoin di bulan Juli ini sudah mengalami minus sampai 4% dilihat dari riwayat sebelumnya ketika pergerakan Bitcoin merah di bulan Juni biasanya bakalan positif di bulan Juli ini terjadi di tahun 2022, 2021, 2020 begitu pula di tahun 2018 dan juga 2013 ketika bulan Juni merah biasanya bulan Juli bakalan ijo apakah siklus ini atau pola ini akan kembali terjadi di 2024 guys kita baru di tanggal 15 Juli masih ada 15 hari ke depan sebagai penentuan apakah di bulan Juli bakalan positif atau justru malah negatif untuk market sama-sama kita akan saksikan data dari fear and greed index kemarin menunjukkan Bitcoin dalam posisi fear jadi 33 poinnya kemarin kita masuk ke posisi extreme fear ketika penjualan terakhir dari Jerman terkait dengan kepemilikan Bitcoin yang dia miliki extreme fear selalu menjadi indikator untuk buy menurut pengamatan saya ketika saya selalu memantau fear and greed index ini jadi momentumnya ada di 2 hari lalu teman-teman kemarin dulu saya dan ya ini masih menjadi sebuah momentum yang kita perlu lihat dan cermati sebagai fase tanda-tanda akumulasi yang cukup ideal untuk market crypto sekilas dari market dari data market di sentiment kemarin membahas terkait dengan narasi terkait dengan Donald Trump yang mendapatkan serangan ya ternyata kalau kita lihat dari data on-chain ada peningkatan terhadap volume perdagangan Bitcoin termasuk juga meme-meme coin yang mengatasnamakan Donald Trump itu kemarin mengalami surge sampai 63% ini menunjukkan bahwa ada pergerakan dari volume market ada istilahnya akumulasi lah dari para whales teman-teman kemudian ada beberapa data terkait dengan unlock token yang akan dilakukan di beberapa hari ke depan bisa teman-teman perhatikan ada OP kemudian Stark itu akan unlock token kurang dari 2 jam ya dari setelah video ini di-pause itu akan ada unlock token kemudian ada Render ARB akan unlock 1 hari lagi lalu ada Pendel Arkham Intelligent Manta akan ada unlock kurang dari 3 hari lagi lalu ada Gala Fort Ena ID WLD itu juga bakalan ada unlock kurang dari 10 hari lagi Outlayer juga akan ada unlock kurang dari 11 hari lagi jadi beberapa token yang disebutkan tadi mohon diwaspadai karena ada yang unlock lumayan gede kayak ARB 2% hampir ke 3% lumayan besar unlocknya Manta unlock sekitar 2% itu juga lumayan besar Pixel Lab ini Pixel juga unlock sekitar 7% lumayan besar ya sisanya ID ini juga unlock sekitar 4% lalu ALT berbahaya banget teman-teman ALT ini possibility unlock sampai 42% oke oh ini jumlahnya besar banget ya bisa drop nih harga ALT kalau unlocknya sebesar itu ya itu teman-teman harus diwaspadai beberapa token unlock yang akan dilakukan di bulan ini kemudian berita terbaru datang dari Cardano ada ya Cardano baru saja dalam proses upgrade tentang CIP ini adalah upgrade hard fork yang akan mereka lakukan guna transisi masuk ke era voltire ini adalah roadmap terakhir dari Cardano yang yang mana Cardano ini menjadi salah satu blockchain dengan fundamental dan juga berada istilahnya di tahap akhir upgrade mereka jadi dia saat ini sedang melakukan upgrade di fase-fase akhir menuju era voltire yang mana ini adalah era dari roadmap terakhir ya jadi akan ada peningkatan dari sudut pandang kecepatan transaksi keamanan node mereka dan ini juga fitur yang mana merupakan fitur penyelesaian dari masalah-masalah bugs yang terjadi di upgrade sebelumnya jadi Cardano sendiri ya Cardano sendiri sudah merupakan sebuah blockchain yang cukup mapan dan berkali-kali sudah melakukan peningkatan upgrade dan ya ini momentumnya bakalan sangat bagus untuk kenaikan harga Cardano aku perhatikan memang beberapa waktu terakhir Cardano ini seperti ada volume transaksi yang lumayan kuat di pergerakan harganya dan aku sendiri baru menemukan oh ternyata mereka ada upgrade jadi cukup make sense lalu Bitcoin bagaimana Bitcoin sudah naik sampai Rp60.800 ya ini sesuai dengan beberapa outlook yang memang kita sudah sampaikan sebelumnya Bitcoin struggle disini double bottom double bottom at the end dia mulai rally dan mengarah ke level Rp64.000 sebagai next resistance untuk Bitcoin teman-teman ya lumayan kogret yang sudah cicil barang kemarin BTC dominant sedikit mengalami kenaikan dan altcoin masih ada yang minus kayak Matic ini dapat tekanan jual CRV juga Cardano ini belakangan sudah naik lumayan tinggi ya teman-teman terus Algorand kemarin juga naik sekitar 6% lumayan mantah naik 3% hati-hati ada unlock ya itu sih overall happy aja lihat pergerakan Bitcoin udah mulai sedikit recover setelah kemarin mengalami fase penurunan smart money di time frame 4 jam udah mulai muncul cuman di time frame daily belum terlalu kentara MACD kita juga sudah bahas kemarin potensial golden cross histobah hijau dan sekarang memang sudah terkonfirmasi kenaikan terjadi titik hijau kemarin kita juga sudah sebut bilang di indikator lokan menunjukkan ada indikasi buy atau sinyal buy udah realisasi juga pergerakan Bitcoin udah mulai naik jadi happy aja untuk saat ini kita masih belum confirm kemana arah Bitcoin secara jangka waktu beberapa minggu ke depan tapi memang jangka pendek memang ada indikasi sinyal kenaikan semoga beberapa data-data yang kita temukan di pedagangan hari ini bisa bernada positif untuk market spesial Bitcoin yang memang sudah mengalami fase penurunan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir jadi bikin investor happy lah kadang-kadang jarang-jarang teman-teman momentum kayak gini itu next target kita di 64.000 level support terdekat ada di 56.800an something kita akan dapat closing time frame weekly di pedagangan hari ini overall kita create satu candle hijau potensial jika kita closing di kisaran level 61.000 maka sinyal bagus untuk market meskipun memang masih ada potensial kelanjutan penurunan lagi kita belum menemukan indikasi candle pembalikan arah sementara di time frame weekly jadi ibaratnya meskipun Bitcoin bisa naik sampai 64.000 dalam jangka pendek itu belum bakalan menjamin apakah Bitcoin bakalan lanjut rally dalam beberapa minggu ke depan dari MACD sendiri di time frame weekly ini masih merah teman-teman masih mengindikasikan adanya potensial tekanan jual jadi masih belum bisa terlalu FUMO karena yang kita lihat yang kependek ini kemungkinan baru sementara tapi ini sudah mengarah ke indikasi-indikasi positif kalau dari saya pribadi tetap lebih suka menggunakan indikasi makroekonomi atau indikator makroekonomi terkait dengan narasi pivot dari FED itu bakalan bisa meningkatkan FUBU dari market sehingga biasanya market bakalan bereaksi terlebih dahulu sebelum FED benar-benar memangkas hubungannya indeks dolar di pedagangan hari ini ada pergerakan ya sudah mulai ada pergerakan sedikit kenaikan gold pelan-pelan ada sedikit koreksi juga namun Bitcoin masih dalam posisi yang cukup strong semogalah Bitcoin bisa rally hari ini ke 64.000 jadi gitu aja gak lama-lama video kali ini semoga bisa bermanfaat buat kalian saya harus sedikit istirahat karena gak sedikit profit belakangan teman-teman jadi cuaca ekstrim nanti hujan terus terang lagi hujan lagi jadi bikin fisik agak nge-drop jadi teman-teman jaga kesehatan selalu semangat pantau-pantau berita terbaru siapa tahu ada indikasi indikasi yang bisa teman-teman manfaatkan teman-teman kita punya komunitas diskusi di telegram termasuk juga ada airdrop disini di seputar airdrop teman-teman bisa join bagi teman-teman yang suka sharing terkait dengan airdrop komunitas diskusi kita teman-teman teman-teman untuk update berita-berita terbaru tentang market ya kecuali kemarin aku memang agak kurang bisa on karena kondisi kesehatan jadi gitu aja paling yang mau join linknya ada selamat menikmati selamat menikmati